nama nasional gunung gede pangerang pagi pagi jam berapa bukanya om jam 6.30 buka pak saya parkirnya dimana oke guys sekarang kita sudah di dalam situ gunung itu pintu masuk nah parkirnya langsung aja disini itu nanti kita kesana tempat maksudnya ya loket loket untuk masuk ke situ jembatan gantung lembah purba kalau di jembatan itu adanya di jalur yang hijau seribu ya baby kita posisi ada disini ya baby welcome drink dulu welcomenya disini kita disini terus ini setelah welcome drink kita diantar pakai kendaraan ada motor sama mobil sampai ke restop pangerangu oke nah di restop pangerangu bisa foto-foto dulu ada spot-foto dengan view-nya gunung gede pangerangu setelah itu bisa lewat ke jembatan yang panjangnya 535 dari situ menuju air terjun kurang lebih 700 meter lagi tadi di pertengahan ada spot-foto lagi dekat kosko kita di ujung dekat curup eh terjun curup syawir ada keranjang sultan kayak itu udah free ini ya jadi kendaraan sama keranjang sultan sudah termasuk pembayaran disini ya ya dari situ dari ujung keranjang sultan dan jalannya menanjak lagi ada tiga tanjakan lagi menuju ke berapa meter tuh? ya kurang lebih 700 meteran oke dari balkon kepalanya di jemput lagi pakai motor sampai ke parkiran oh gitu dari sini pakai motor baru tepat semula lagi itu biayanya itu udah free semua? iya udah oke ini ya 100 ribuan kita yang 100 ribuan sih barangkali mau pakai jasa kebed dan disana biar ada teman tutup batu foto sama nyarahin foto-fotonya di luar kalau misalnya ya kalau misalnya jalan aja cukup bayaran silahkan ke disini terima kasih oke terima kasih ya mas yang rindu ya yang 100 ribu deh contohnya ini tuh terima kasih terima kasih terima kasih nah ini nanti kita nah ini nanti kita naik ojeknya disini terima kasih 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 ini lantai ini lantainya dari spandek plat dari besi ya sebelah kemudian terima kasih oke sekarang kita masuk jembatan gantung lembah purba ini jembatan gantung wih ada monyet nih monyet lagi jalan-jalan banyak monyet bro disini untuk pengamanan jembatan ini cukup bagus ya jadi dia ada kawat seperti kawat ayam ini jadi orang gak jatuh lah nah di bawah masih ada lagi jembatan kelihatan akhirnya sampai di ujung sekarang kita lanjut lagi menuju air terjun dari sini jaraknya sekitar 600 meter ada juga lah rambu-rambunya jadi gak usah takut tersesat walaupun gak pakai guide fasilitasnya untuk toilet juga ada jadi gak usah khawatir ya kalau kebelet selamat menikmati sekarang kita mau menuju ke air terjun ah ternyata kita jalannya dari bawah jembatan dikasih tempat istirahat juga pada jaraknya pendek-pendek arah curug sawer sekarang kita berarti menuju curug sawer ya disini juga ada glemping bagi ada ya bagi anda-anda yang mau nginep glemping lembah purba sekarang kita lanjut lagi menuju air terjun belok kanan karena jalannya licin jadi harap hati-hati juga ya walaupun ini bukan musim hujan jadi guys sebenarnya jalan ini lintas alam tapi ringan jadi untuk segala umur bisa lah kesini ya sekarang kita sudah tiba di bawah tekan air terjun jadi ada penampakannya seperti inilah banyak yang orang jualan-jualan juga semacam mas bakso martabak bihum keluar gulung ada basreng ada souvenir rame juga sih di bawahnya orang jualan kita mau masuk jalur air terjun ini juga ada semacam food court airnya kita sampai juga di turut sawer padam lah ya jalan ke bawah ini banyak orang mandi-mandi juga udaranya benar-benar bersih gimana bang? mantap mantap seger mantap mantap padan ya padan sekitar Terima kasih telah menonton 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 Bagi anda yang belum pernah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton